Halo gengs, apa kabar kalian semua? Gua harap kalian selalu sehat walafiat dan bahagia selalu. Di video kali ini saya akan menceritakan ringkasan alur cerita film inspiratif yang dirilis pada tahun 2006. Film ini berjudul Astronaut Farmer, dibintangi oleh Rob Thornton dan juga Bruce Willis, menceritakan tentang perjuangan seorang petani yang ingin mewujudkan impian masa kecilnya untuk bisa pergi keluar angkasa dengan sebuah roket buatannya sendiri. Berhasilkah petani tersebut mewujudkan impiannya? Temukan terus jawabannya dengan menonton video ini sampai selesai. Film akan berfokus pada cerita Charles Farmer, seorang petani yang mengelola wilayah pertanian dan peternakan seluas kurang lebih 352 hektare di daerah Texas yang merupakan hasil dari warisan orang tuanya. Setiap harinya dengan menggunakan kuda lengkap dengan pakaian astronotnya, Charlie menggembalakan ratusan sapi yang ada di peternakannya. Ia tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Audrey dan ketiga orang anaknya, yang paling tua bernama Shevard, berumur 15 tahun, dan dua orang putri yang lainnya bernama Stanley dan juga Sunshine. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang petani, Charlie dulunya adalah seorang pilot pesawat tempur Amerika Serikat. Ia juga menjalani pendidikan dan mendapatkan gelar di bidang pembuatan pesawat luar angkasa. Selain itu, ia juga pernah bekerja di NASA dan berlatih untuk menjadi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Sayangnya, ia terlebih dahulu dipecat oleh militer sebelum ia dapat mempunuhi impiannya untuk pergi ke luar angkasa. Sedangkan istrinya sendiri berprofesi sebagai seorang pramu saji di sebuah rumah makan yang ada di kota tersebut. Bertahun-tahun kemudian, setelah gagal menjadi astronot resmi dari NASA, Charlie akhirnya memutuskan untuk membangun dan merakit sendiri roket peluncur sekaligus pesawat luar angkasa di sebuah gudang di areal peternakan miliknya. Charlie menggunakan segala aset yang ia miliki, dan bahkan berani menjaminkan properti peternakannya yang luas itu ke pihak bank untuk membiayai proyek roket miliknya. Suatu ketika, Charlie menemui seseorang yang ia hubungi lewat internet untuk membeli pasokan bahan bakar khusus roket untuk memuluskan rencana peluncuran roket luar angkasa miliknya. Saat mengetahui harga plus ongkir bahan bakar tersebut, Charlie yang mulai kehabisan uang mendatangi pihak bank untuk bersedia kembali meminjamkan uang untuk membiayai pembelian bahan bakar tersebut. Akan tetapi, oleh bankir yang mengurusi kreditnya Charlie langsung menolak permohonannya itu. Dikarenakan kalau utangnya Charlie yang terdahulu sudah jatuh tempo dan peternakan miliknya terancam akan segera disita oleh pihak bank. Bahkan oleh Arnold, Charlie diberikan saran agar segera menghentikan obsesi gilanya untuk bisa pergi keluar angkasa menggunakan roket buatannya. Hampir semua orang yang mengetahui tentang obsesi Charlie tersebut mengatakan kalau ia sudah gila dan menjadi tidak waras. Beruntungnya orang-orang terdekat Charlie seperti istri dan anak-anaknya selalu mensupport dan mendukung impian Charlie. Di setiap makan malam bersama, setiap anggota keluarga selalu menyempatkan untuk mengucapkan dengan lantang impian-impian mereka tentang perjalanan keluar angkasa. Pada suatu ketika, saat Charlie bersama dengan ayah mertuanya sedang berada di gudang di tempat roket itu berada, petugas pos datang mengantarkan sepucuk surat dari bank mengenai tanggal batas waktu penyitaan properti yang akan jatuh tempo 30 hari lagi. Charlie pun marah, lalu ia pergi ke bank dan melempar surat yang membungkus batu-bata itu tepat di mejanya Arnold yang akhirnya memicu pertengkaran di antara mereka. Namun pada akhirnya, pertengkaran antara mereka berdua berhasil dimediasi oleh hakim wilayah yang kemudian menyarankan Charlie untuk melakukan scout test pada seorang psikiater. Oleh psikiater tersebut, Charlie juga disarankan untuk menghentikan kegilaannya mengenai perjalanan keluar angkasa. Dan bahkan dengan lugas mengatakan kalau Charlie tidak akan pernah berhasil mewujudkan impiannya itu. Bersama dengan ketiga orang anaknya yang baru saja ia jemput dari sekolah, Charlie kemudian memutuskan untuk mempercepat proyek peluncuran roketnya tersebut sebelum jatuh tempo penyitaan propertinya berakhir 30 hari lagi. Berita mengenai adanya seorang petani gila yang ingin membeli bahan bakar roket dalam jumlah banyak membuat pihak yang berwenang seperti FBI, Departemen Pertahanan, NASA, CIA, dan FAA turun tangan untuk menyelidikinya. Rombongan mobil itu pun datang ke puternakan dan menemui Charlie yang saat itu sedang ada di dalam gudang bersama dengan ayah mertuanya. Sementara itu agen yang lain memeriksa hampir seluruh inci bagian rumah dan menginterogasi setiap makhluk hidup yang mereka temui. Sederhananya, masyarakat sipil tidak diperbolehkan menggunakan bahan bakar kelas tinggi untuk kepentingan pribadi, terlebih lagi untuk peluncuran roket menuju luar angkasa yang sudah pasti tidak akan diizinkan oleh otorites yang berwenang. Dua orang agen lapangan FBI pun ditugaskan untuk selalu mengawasi gerak-gerik Charlie dan keluarga. Tapi Charlie adalah tipikal orang yang pantang menyerah dan keras kepala. Ia kemudian menemui temannya yang berprofesi sebagai pengacara untuk membantunya melawan peraturan yang tidak memperbolehkan warga sipil terbang keluar angkasa. Berita tentang proyek gilanya Charlie ini kemudian berhasil terendus oleh media di seluruh Amerika. Mereka kemudian dengan berbondong-bondong datang ke peternakan Charlie untuk mendapatkan berita yang lebih valid dari sumbernya langsung. Sontak saja, Charlie kemudian menjadi terkenal karena pemberitaannya yang meluas ke seluruh antero dunia. Masyarakat di kota tempat ia tinggal yang awalnya menertawakan impiannya kini berbalik memuja dan mendukung agar roket buatannya itu bisa segera meluncur dan menjadi kebanggaan kota kecil tersebut. Meskipun publik dan masyarakat mendukung, tapi Charlie masih harus saja mendapatkan izin resmi dari pemerintah untuk bisa mengorbitkan roket buatannya itu. Orang-orang dari berbagai wilayah lain yang penasaran pun akhirnya berdatangan untuk melihat langsung roket yang dibuat dan dirakit oleh Charlie sejak bertahun-tahun lamanya itu. Tapi tetap saja, akan selalu ada pemberitaan negatif di saat seseorang sedang berada di puncak perhatian. Charlie dan keluarga dituding sebagai keluarga tidak normal, antisosial, bahkan lebih parahnya dianggap sekumpulan orang sesat dari luar angkasa. Charlie dan keluarga pun mau tidak mau harus membuktikan kalau mereka adalah keluarga normal seperti keluarga yang lainnya dengan pergi ke sebuah karnaval dan bersosialisasi di sana. Pada suatu hari, Charlie dikunjungi oleh seorang perwira angkatan laut bernama Kolonel Eddie Masterson yang juga merupakan seorang astronot. Kolonel tersebut datang untuk mendukung rencana Charlie serta untuk menceritakan pengalamannya saat menerbangkan pesawat ulang alik. Eddie kemudian berdecak kagum saat diajak Charlie untuk melihat langsung roket yang ia buat beserta ruang kontrolnya. Meskipun mendukung, Eddie masih belum bisa yakin kalau rencana peluncuran roketnya Charlie ini akan mendapatkan izin dari FAA. Eddie bahkan menawarkan agar Charlie meninggalkan semua impiannya itu, dan ia berjanji kalau Charlie akan mendapatkan jatah terbang bersama dengannya dan pergi ke luar angkasa dengan cara yang benar. NASA, FAA, dan pemerintah Amerika sebenarnya tidak hanya sekedar melarang dengan alasan keselamatan, melainkan juga agar bisnis luar angkasa bernilai triliunan dolar ini tidak dikalahkan oleh Charlie, yang berhasil membuat roket dengan budget kurang dari 10 juta dolar. Oleh karena itulah, segala upaya mereka lakukan untuk menghalang-halangi rencana peluncuran roket buatan Charlie tersebut. Salah satunya dengan menerapkan birokrasi yang berbelit-belit kepada Charlie yang sudah mengajukan izin resmi untuk terbang sejak setahun yang lalu. Selain itu, perusahaan yang memproduksi bahan bakar khusus roket pun akhirnya membatalkan untuk menjual kepada Charlie. Tidak hanya itu, akses finansialnya pun dibatasi. Kartu kredit milik istrinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Saat Audrey mendatangi pihak bank, barulah ia menyadari kalau rumah yang saat ini ia tempati dan seluruh aset properti pertanian sedang dalam proses penyitaan oleh bank. Kontan saja, Audrey marah-marah dan memaki-maki Charlie di hadapan anak-anaknya saat makan malam dan pertengkaran di antara mereka berdua pun tidak bisa dihindarkan. Beberapa hari kemudian, Charlie yang mulai kehabisan uang akhirnya menggunakan ketenaran yang ia miliki untuk mendapatkan uang dari beberapa sponsor untuk melancarkan proyek roketnya tersebut. Namun saat semuanya sudah mulai kembali normal, ayah mertuanya justru meninggal dalam keadaan damai. Charlie yang mulai kehabisan waktu akhirnya menemukan cara untuk membuat bahan bakar sendiri dengan mencampurkan minyak tanah dengan hydrazine dan mengatur ulang mesin roketnya agar bisa menggunakan bahan bakar oplosan tersebut. Singkat cerita, tanpa sepengetahuan istri dan anak-anaknya, Charlie sudah berada di dalam ruang kokpit pesawat dan bersiap untuk tinggal landas. Dan entah bagaimana ceritanya, roketnya itu pun berhasil terangkat beberapa meter, namun kembali jatuh dan dengan bebasnya meluncur menabrak apapun yang ada di depannya. Audrey berserta anaknya pun dengan sigap langsung menyusul pergi untuk menyelamatkan Charlie. Charlie hampir saja meninggal karena trauma kepala dan luka lainnya setelah kapsulnya terlempar dengan keras dari roket. Beruntungnya, Charlie masih sempat untuk diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Publik dan masyarakat kini sudah tidak lagi berminat akan cerita kepahlawanan dari sang petani yang ingin pergi ke luar angkasa setelah kegagalan Charlie tersebut. Tapi meskipun begitu, dua orang agen FBI masih harus terus berada di kota tersebut untuk mengawasi Charlie dan keluarganya. Setelah berbulan-bulan masa pemulihan, Charlie akhirnya sadar dan diizinkan untuk menjalani rawat jalan di rumahnya. Ia mengalami tekanan psikis yang sangat hebat karena kegagalan proyek dan impiannya. Audrey bertemu dengan pengacaranya yang memberitahukan kalau ayah handanya yang baru saja meninggal ternyata secara tidak terduga meninggalkan warisan untuk Audrey dengan jumlah yang tidak sedikit. Dengan uang warisannya itu, Audrey kemudian pergi ke bank dan melunasi seluruh hutang-hutang mereka dan membatalkan penyitaan rumah dan peternakan mereka. Menyadari kalau impian Charlie sangatlah berarti besar bagi seluruh anggota keluarga, Audrey akhirnya menyerahkan seluruh uang sisa dari warisan yang ia dapat dari mendiang ayahnya itu kepada Charlie untuk kembali membangun roket yang lain dan mewujudkan impiannya untuk pergi keluar angkasa. Karena Audrey hanya ingin agar anak-anaknya itu memiliki seorang ayah yang tak kenal menyerah untuk mewujudkan segala impian terliarnya. Singkat cerita, mereka satu keluarga kini saling bahu-membahu untuk membangun roket tersebut. Tidak lupa pula, Charlie melatih fisiknya agar mampu bertahan saat berada di ruang hampa. Dan akhirnya roket impian mereka itu pun berhasil mereka bangun kembali dan kemudian mereka beri nama The Dreamer. Hari peluncuran pun tiba, pesanan bahan bakar yang mereka beli secara legal pun akhirnya datang. Sementara itu, seorang anak buahnya Charlie diminta untuk berpura-pura menjadi Charlie untuk mengalihkan perhatian para agen FBI dan penjabat pemerintah yang masih terus mengawasinya. Charlie kemudian masuk ke dalam ruang kokpit. Sementara itu, Shevard bersama ibu undanya dan juga dua orang adiknya berada di ruang kontrol untuk memberi abah-abah peluncuran. Saat roket itu keluar dari gedung, penduduk setempat dan petugas penegak hukum yang ada di daerah tersebut terkagum-kagum melihatnya naik ke luar angkasa. Terima kasih telah menonton! Charlie pun berhasil meluncurkan roket The Dreamer dan membungkam semua mulut orang-orang yang sebelumnya meremehkan besarnya kekuatan impian yang ia miliki. Saat berada di ruang hampa udara, roket pendorong pun dilepaskan dan sesuai dengan rencana, Charlie nantinya akan mengorbit bumi sebanyak sembilan kali. Sementara itu di tempat lain, FAA mengadakan konferensi pers dan membantah mengenai adanya peluncuran roket yang dikaitkan dengan roket miliknya Charlie. Walaupun sempat mengalami gangguan komunikasi untuk sementara waktu, Charlie akhirnya bisa memperbaikinya dan kembali terhubung dengan ruang kontrol yang dikomandoi oleh Sheffard. Setelah berhasil menyelesaikan rencana pengorbitannya di luar angkasa selama sembilan kali, Sheffard kemudian mengatur titik koordinat tempat pendaratan kapsul yang membawa Charlie. Dan akhirnya, Charlie pun selamat kembali sampai di bumi. Charlie kemudian dijemput oleh keluarganya untuk kembali pulang ke rumah dan ia disambut kembali bak pahlawan oleh penduduk setempat. Di akhir film, Charlie diundang menjadi bintang tamu salah satu reality show paling fenomenal di Amerika. Dan itulah dia, akhir dari film Astronaut Farmer. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari menonton film ini. Dari sekian banyak itu, yang paling mencolok adalah kegigihan seorang Charlie untuk mewujudkan impian pergi keluar angkasa. Meskipun tidak mudah, berkat dukungan positif dari keluarga, Charlie pun akhirnya berhasil mewujudkan impiannya dan membuat kagum setiap orang yang pernah mengenalnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.